Intro Halo SineCrip, balik lagi sama gue Arsit Hari Yang kali ini bakal nge-review sebuah komedi Korea berjudul 645-645 Film ini pertama menarik perhatian gue pas iseng-iseng tuh Gue nge-cek daftar box office Korea 2022 Gue belum pernah denger film ini sebelumnya, sebelum nge-cek daftar itu Makanya gue kaget pada saat ngeliat dia ini untuk sementara ada di posisi ketujuh Daftar film terlaris tahun 2022 di Korea Perolehan penontonnya tuh sekitar 1,9 jutaan lah Mendekati 2 juta pokoknya Dan itu mengejutkan soalnya meskipun tahun ini tuh ada The Roundup ya Yang berhasil dapet lebih dari 12 juta Secara keseluruhan kan box office Korea tuh belum kembali seperti semula Belum bener-bener pulih sejak pandemi Makanya lu masih bisa ngeliat banyak flop disitu Alienoid misalkan cuma dapet 1,5 juta penonton Terus ada The Pirates 2 yang cuma dapet 1,3 juta Itu flop Ya jangan lu bandingin sama di Indonesia ya Kalau di Korea tuh untuk sebuah blockbuster Dapet 1 juta penonton tuh bukan pencapaian yang luar biasa Itu malah gak ada apa-apanya gitu Makanya itu tadi tiba-tiba kok nongol 645 ini sebuah komedi Bukan blockbuster Yang berhasil ngumpulin hampir 2 juta penonton Di saat banyak blockbuster lain itu Susahan gitu mencapai angka 2 juta Tapi setelah gua nonton Gua paham kenapa film ini bisa sukses Ceritanya tuh berlatar di DMZ Zona demilitarisasi Korea Yang memisahkan antara Korea Utara dan Korea Selatan Nah di tempat itu tuh ada pangkalan militer untuk masing-masing negara ya Nah disitu kita ketemu sama Pak Chonwu Yang 3 bulan sebelum selesai wamil Itu nemuin sebuah tiket lotre 645 Ya angka 645 itu diambil dari istilah lotrenya ya Karena disitu lu dikasih 45 angka nih 45 nomor Terus lu suruh milih 6 di antaranya Dan kalau ke 6-6 nya bener lu dapet hadiah utama Nah tiket yang ditemuin Chonwu itu adalah pemenang hadiah utama Yang mendapatkan uang 5,7 miliar bond Eh lagi seneng-senengnya tuh tiket ketiup angin tuh Ketiup angin sampe ke Korea Utara Lu bayangin Absurd gak tuh Ketiup angin sampe ke Korea Utara Dan ditemuin lagi sama Ryong Ho Salah satu prajurit Korea Utara Nah pecah lah konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara Yang kali ini bukan soal gesekan ideologi lah Soal nuklir atau segala macem dong Tapi soal rebutan Siah pasti sebenernya yang punya hak milik buat lotre tadi Situasinya tambah kacau pas makin banyak orang yang tau soal tiket lotre nya Tuh mereka berdebat tuh Berdebat kan pertanyaan-pertanyaan Kayak siapa nih yang berhak mengklaim tiket lotre Terus kalo diduitin pembagiannya berapa persen Buat masing-masing pihak dan segala macem Pokoknya chaos Sekilas emang kayak hayal banget ya ceritanya Bisa-bisanya gitu Sebuah tiket lotre berkali-kali ketiup angin Sampai secara bergantian jatuh di hadapan prajurit Korsel sama prajurit Korut Well di luar sudut pandang kayak ya namanya juga film komedi gitu Di luar itu sebenernya elemen hayal tadi tuh dipake sama Pak Gyute Yang jadi sutradara sekaligus penulis naskah Buat ngelempar pertanyaan yang lebih bermakna Apa iya itu kebetulan? Jangan-jangan tuh bukan kebetulan Jangan-jangan itu adalah tanda alam Karena semesta kepengen dua sisi Korea Utara dan Selatan itu bersatu Itu pertanyaan yang dilempar Terkesan agak berat pertanyaannya mungkin Tapi jangan khawatir soalnya ini kemasannya ringan Ringan banget Kalau humornya buat gue di awal tuh belum terlalu gila lah Belum terlalu liar Masih standar Masih main aman Masih berkutat di ide klise soal Kelucuan apa sih? Yang muncul pas anggota militer ternyata gak seserius keliatannya Nah masih berkutat di area-area situ Entertaining tapi predictable Baru sedeng Baru jadi sinting Itu setelah muncul sebuah turning point Titik balik Titik balik dimana korosel dan korot tuh akhirnya sepakat Soal strategi apa yang mestinya diambil Biar kedua belah pihak sama-sama untung Udah dari situ makin gak terkendali Udah makin liar Makin kreatif Makin gak ada batasan komedinya Mau itu komedi soal benturan budaya Atau situasi absurd lain Yang intinya Selalu berujung ke kekacauan yang gak terkendali Kalo ngomongin storytelling emang kayak sketch saya di part komedi itu Kepotong-potong Kebagi ke dalam beberapa segmen-segmen Yang di tiap segmen tuh fungsinya ya sebatas untuk ngelempar komedi yang jenisnya berbeda-beda Tapi bodo amat sih I mean ini komedi gitu Ini komedi Nomor satu adalah lucu atau gak Urusan storytelling, urusan acting, apapun itu nomor kesekian Pertama lucu atau gak titik Dan 6.45 ini lucu Fokus utama kelucuannya tuh tetep ya di Chun Wu sama Yong Ho Tapi karakter pendukung lain juga dikasih kesempatan buat bersinar Misal Man Chol yang diperanin sama Kwak Dong Young Si mas-mas jahat tapi malang nasibnya di Vincenzo nih Dia nih prajudit korosel yang ditugaskan buat nukerin duit lotre tadi ke bank Simple, tugas yang gampang Semua orang bisa Tapi saking toholnya orang itu tuh Tugas gampang tadi berujung jadi kehebohan berskala nasional yang mengemparkan seisi Korea Lu tonton sendiri Lu akan tau Uwiya ini gemparin di seisi Korea Emang brengsek ini Terus ada Yeonhee yang diperanin sama Mbak Park Se-wan Yang bikin gue pengen jadi tukang perah susu sapi di Korea Utara BTW tadi gue sempet mention soal turning point ya Soal titik balik Nah turning point itu juga dibarengin sama munculnya sebuah lagu Lagu yang gue yakin kalo K-popers pasti familiar ya Tapi kalo penonton awam kayaknya agak kurang paham sama lagu itu Mungkin kurang familiar Dan bakal nganggep kemunculan itu lagu sebatas pengiring biasa Buat menemani kebodohan-kebodohan lain karakternya That's it Karena Park Geute emang bukan berusaha menghibur penonton awam dengan lagu itu Bukan kayak ingin Nih loh gue lempar lagu K-pop biar kalian penonton pada seneng gitu bukan ke arah situ Kalo dia sebatas mau ngelakuin itu dia bakal pake lagu-lagu yang punya pangsar-pangsar lebih luas Misal lagunya Blackpink, BTS, TWICE dan segala macem Gue gak akan gambang sebut lagunya ya walaupun jelas K-popers pasti bisa nebak ini lagunya apa Poinnya itu lagu bukan asal dipilih Bukan sebatas buat seneng-seneng aja didengerin gitu bukan Itu lagu dipilih karena pengaruhnya yang luar biasa gede di kalangan militer Korea Lagu yang ngasih kebahagiaan Di sela-sela wamil yang berat Yang bikin capek, yang bikin stres Lagu yang menghapus batasan Entah itu pangkat atau di film ini Di konteks film ini ya batasan antara utara dan selatan Nah itu poin utama dari 645 Menghapus batasan Karena pada akhirnya pas atribut militer seragam dan segala macem itu dilepas Mau tentara Korea Selatan, mau tentara Korea Utara Ya sama aja Sama-sama manusia Kalo skor buat 645 gua kasih 8 Jadi 10 Asli, ini lucu Gak sempurna sekalian lagi dalam storytelling tadi ya Dan mungkin di awal masih belum konsisten urusan ngelucunya Tapi begitu Ketemu pinjakannya udah lepas keliaran itu Tonton lah Mau lu familiar sama budaya militer Korea Selatan atau enggak Lu tetep bakal terhibur sama ini Buat kalian yang udah nonton Mungkin bisa di-share opininya di kolom komentar Dan please jangan lupa juga like video ini Subscribe Terus kemudian Buat yang ingin berdonasi ke Sinegri Bisa klik tombol super text di bawah Buat yang klik tombol itu Selain akan di-highlights komennya Pake warna-warna cantik Juga bakal mendapatkan Berkah dan pahala di Allah SWT Oke dan, gua Rasidhari See you in the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!